Sudah sejak lama, bunga diberikan pada orang yang spesial sebagai tanda kasih sayang apalagi pada Harry Valentine. Namun ketimbang memberi bunga yang biasanya hanya dalam bentuk buket saja, sebenarnya ada pilihan rangkaian bunga lain yang juga menarik untuk dipersembahkan, yaitu flower box. Berikut liputannya. Bunga berwarna merah dan pink biasanya menjadi pilihan favorit sebagai hadiah, terutama pada hari Valentine. Selain rangkaian bunga berbentuk buket, ada pilihan rangkaian lain yang juga menarik, yaitu dirangkai di dalam kotak. Flower box atau rangkaian bunga dalam kotak ini terdiri dari beberapa jenis bunga yang dipilih berdasarkan ukuran dan warnanya. Pembuatan flower box kali ini menggunakan 4 jenis bunga dan 1 jenis daun. Bunga utamanya adalah mawar merah, lalu ada anjelir, valaris, dan baby breath. Sementara daunnya adalah daun mimosa. Bunga-bunga itu kemudian dipotong tangkainya lalu ditata di dalam kotak. Floral foam digunakan sebagai media penyimpan air agar bunga bisa bertahan lama. Setelah sekitar 30 menit, rangkaian bunga di dalam flower box sudah selesai. Ngeliat orang bikin buket tuh kan kadang si bunganya tuh kok gak kelihatan ya, kadang suka ada yang ngomong kok ini bunganya gak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya komposisinya tuh memang segitu, cuman kalau kita dibikin box tuh sebenarnya jadi bunga, semua bunga tuh terlihat gitu. Kalau buket kan kadang ada yang mendelep ke dalam gitu, kalau box semuanya karena rata jadi bisa kelihatan semua gitu. Selain menggunakan bunga segar, flower box juga bisa diisi dengan bunga yang sudah dikeringkan atau dried flower. Flower box dengan bunga segar memang terlihat indah dan mewah, tapi hanya bisa bertahan paling lama selama 3 hari. Sementara flower box dengan bunga yang dikeringkan bisa disimpan selamanya. Kan ada yang fresh sama yang dried, nah yang driednya sih menurut aku lebih menarik gitu, desainnya lebih, apa sih wrappingnya tuh kayak lebih bagus gitu, lebih cantik gitu. Iya makanya tertarik beli disini. Harga flower box dengan bunga yang dikeringkan lebih mahal ketimbang yang segar, soalnya dibutuhkan waktu 2 minggu hingga 2 bulan untuk mengerikan bunga tergantung jenis bunga dan cuaca, karena pengeringannya hanya menggunakan cahaya matahari.